Untuk melakukan pembayaran BPJS, kita masuk ke menu MiniATM, tekan hijau untuk enter, lalu kita pilih BPJS. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini, aku ingin kasih tau kalian bagaimana cara melakukan pembayaran BPJS menggunakan mesin edisi dari Bang Mandiri. Yuk, ikutin caranya. Check it out! Ini teman-teman ya, tutorial untuk melakukan pembayaran BPJS. Kita masuk ke menu MiniATM, tekan hijau untuk enter, lalu kita pilih BPJS. Nah, di sini ada BPJS kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Aku mau bayar yang BPJS kesehatan, lalu tekan enter atau hijau. Pilih kesehatan keluarga. Nah, di sini ada pilihan swap atau insert card. Kebetulan kartu Mandiri aku, kartu ATM yang berchip, jadi kita bisa swap kartunya dari bawah. Nah, di sini masukkan pin. Sudah, tekan enter atau hijau. Nah, di sini ada pilihan S4 atau next, kalian bisa tekan hijau untuk enter. Nah, masukkan kode biller Bang Mandiri, yaitu 89, 8-nya 3 kali, lalu kalian ikuti dengan nomor virtual account-nya. Untuk virtual account kalian ya, teman-teman. Nah, isi jumlah bulannya 1, tekan enter. Nah, di sini yang muncul nama yaitu Ainur Rofi. Kalian harus pastikan dulu ya untuk namanya, jangan sampai salah. Lalu tekan enter. Nah, di sini jumlah pesertanya ada 4. Totalnya 204 ribu. Belum bayar. Mau bayar? Oke. Nah, ini oke. Lanjutkan transaksi ya. Selalu tekan hijau ya, teman-teman, untuk enter-nya. Nah, di sini akan muncul stroke-nya. Nah, stroke yang pertama adalah untuk customer copy. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua untuk merchant copy. Nah, ini ya, teman-teman, bukti pembayaran. Nah, ini kartunya berarti belum dikeluarin. Ya, dikeluarin dulu. Ini ya, teman-teman, pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Ainur Rofi. Sebesar 204 ribu ya, teman-teman. Dan ini transaksinya berhasil. Nah, ini ada keterangannya. Ya, harap tanda terima ini disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah. Nah, berarti ini transaksinya sudah berhasil ya, teman-teman. Selamat mencoba. Ya, itu tadi, teman-teman, step-step melakukan pembayaran BPJS melalui mesin edisi dari Bank Mandiri. Jadi, setiap kita melakukan satu transaksi, mesin akan mengeluarkan dua struk. Struk yang pertama untuk customer dan yang kedua untuk agen. Bagi kalian yang bertindak sebagai agen Bank Mandiri, jangan lupa struknya disimpan ya. Video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan salam sukses wira usaha Indonesia. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.